Nanti kaki gue yang kiri yang nendang nih Ntar ya temen-temen ya Gue lumayan deg-degan nih sekarang jadi kayak Kita kasih kesempatan ke Ryo buat ngobrol dulu aja Enggak usah ngomong Apa gue kenal lo? Balik lagi nih sama gue Marco Sama gue Mario Di Seruput Nendang Mantep banget nih ya Lagi ngapain nih kita Jadi kita kan tema-tema Halloween nih Tapi karena Untuk mendapati atmosfer serem Kita syutingnya itu jam 2.30 malam Ya Semenit lagi Oh iya semenit lagi Iya betul Gue akan lu mau kasih tau jam asli Iya lu ngomong Ngomong-ngomong nih sambil nunggu Kan biasanya tuh nunggu-nunggu Seremnya tuh dapet nih jam segini Tapi kan gak ada nih Jadi kita udut dulu Oh iya boleh-boleh Kan gue proko banget ya Iya proko berat lo Jangan ditiru ini Jangan ditiru Iya jangan ditiru ya Buat kalian proko-proko Kan udah proko Sokin bang Sokin Sokin Ngomong-ngomong Nyalainnya pake apa Pake korek Iya iya Udah nanti kebakar Udah tujuan kita Kenapa syuting jam segini Kenapa Karena kita mau mendatangi Makhluk-makhluk mistis Oke oke Cuma kan gak ada nih Nah Ahlinya Mendingan gak ada ahlinya kan Apalagi kan gue cuma Bualan-bualan doang kan Gimana kalo gue datengin langsung Eh mentah lagi Iya 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 Siapa yang akan kita undeng nih Nggak Oh Marlo gak ada Marlo lagi gak ada Lagi Di kick ya Lagi di kick Kick Andy Nah Jadi Karena Marlo lagi gak ada Terus Kita kan pengen nanya-nanya juga Kayak mistis tuh gimana nih Iya gue gak ngerti juga kan Tenang 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 Mar Tenang Mar Iya iya Oke bro Gue bakal Gue bakal datengin Orang Yang bisa Liat langsung Apa nih Siapa nih Siapa nih Dua kali Oh ini ahlinya Ini ahlinya Iya ini ahlinya Si buta dari gue hantu ya Saya nunggu lama banget Dipanggilan Jadi dateng sendiri ya Ini kebanyak ternyata Ini siapa nih Ini siapa Coba kenalan dulu Kenalan dulu Kenalan dulu Mbah Saya taruh boleh Iya boleh boleh Berat ya Udah basah Udah basah Oke oke Mbah Apa kabar mbah Kenalan dulu Ah iya Mbah Namanya bener kekok Mbah kekok Iya betul Itu panggilan saya waktu kecil Gue takut didateng ini kan Pas udah gede jadi apa Panggilan saya Mbah kekok Bin ojo kesuen Arap adus Arap gawe Saya dari Jawa Asli Oh iya Eh kenapa Oh dikira Oh iya iya Mbah denger-dengar kan bisa liat mistis ya Oh iya Iya Oh iya mistis Oh iya Kenapa Oh tunggu 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 Apa nih Apa nih Orbs Orbs Mana Nggak tau Ada enggak disini Jadi kita datengin Mbah Marlo disini Untuk ikut Mbah kekok katanya Mbah kekok AKA aliasnya Mbah Marlo Oh kayak gitu Dari kekok Mbah majan ya Sirop Iya Mbah kali ini Mau ngomongin apa nih Mbah kan yang ahli nih Kero kok saya mana tadi Dibuang Jatuh lo Jatuh Dibuang Sebelum mulai saya tuh Skill saya kurang Kalau belum nyalain Enak ga Iya iya Enak kan Enak enak Ih keren banget Nggak nyala lagi Udah udah tadi Udah 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 Tadi yang ini Oh iya Coba yang ini Udah ga dinyala juga Yang ini Oke Mbah ini hari ini kita ngomongin apa nih Jadi Orbs Orbs Asep sih itu Oh iya iya Keren kabut Ya kenapa Detengin saya Mendatangkan saya Jadi untuk episode kali ini nih Mbah ya Kita akan membacakan Cerita-cerita yang telah Kalian semua share Dan kita akan bahas Menurut pandangan Orang yang bener-bener Indigo Saya dong Hario Hario Saya gimmick lama buat apa Saya mohon Ya silahkan Ceritanya Silahkan Silahkan mulu nih Iya mohon maaf Sebagai dukun jaman sekarang Oke Apa nih Gadget nomor satu ya Sabi banget Ya balik lagi sama gue David Digadgetin Kita mau bahas soal mistis betul 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 Sekarang saya kalau kerja ya Kerja saya kan jadi dukun nih Kadang itu orang udah bisa kirim via BCA Mandiri Oh bayarnya pake QR gitu ya Kadang pake Paypal boleh Wow Modern ya Saya jualannya kadang di Amazon gitu Jualan apa tuh? Iya jualan apa nih? Skill Oh ya kembang-kembangan juga ya If you lost your phone I can find it Gitu Oh gitu Biasanya kan kalau HP hilang ke dukun kan Iya Iya saya Emang iya ya? Enggak Saya pake ini sih Kan bisa find your phone Shhh Itu rahasia dukun Dukun doang Oh gitu Iya Bisa dilanjut Oke Salaman Oke jika Marlo Atau gue Atau Kario punya pengalaman serupa Tinggal dibicarakan aja Kalau ada kemiripan dari cerita tersebut Oke Cerita pertama dari mbah nih Katanya denger-dengar mbahnya udah research juga nih Lewat iPad 2021nya nih Belinya cash Ih kawan-kawan belinya cash warna silver ya Iya kali ya Saya juga lo Saya ingat saya biru sih Eh iya 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 Sebar Sebagai dukun handal saya bisa tahu Tentang semesta Oh gitu iPhone 12 Oh my god Bener bang Uwan apa bang? Hijau Oke Sekarang di belakang saya ada Angka berapa? Jangan kasih lihat saya Iya Dua Ih Gue boleh udahan gak ya? Jangan-jangan Tepuk tangan lu ada Kario disini Udah banyak banget yang nanyain bilang Eh Kario dong part 2, part 3, part 2, part 3 Akhirnya kita kedatangan lagi Kario nih Terima kasih sudah mendatangkan Kario ya disini Iya soalnya terakhir Hah? Makasih ke diri kalian sendiri ya? Iya ke lu Makasih udah mendatangkan kan Makasih udah dateng Makasih udah dateng ya kaya Soalnya ternyata episode terakhir horror itu sama Vilo Sebastian Betul Vilo Kurang Oh gitu? Gantung ya Enggak kurang serem Kurang serem Iya soalnya gak ada gue Oh iya bener-bener Jadi lu intinya ya? Gua Terima kasih ya lu udah dateng kesini ya Sama-sama Aduh Tapi Coba kak Nih Kita main tiri turun gaya ya Oke Kario ikutin gue ya Kario ikutin gue ya Tangannya gini Wah mirip banget Oke ini kita langsung aja ke cerita mistis Tolong jangan ada yang ketawa Ini beneran mistis Tegang dan mengharukan Menyeramkan Ini kiriman dari teman saya namanya Bubbles Clone Oke Keren banget nih Ya teman saya bule Oh iya iya Jadi waktu itu aku sekolah di pesantren Tapi Indonesia ngomong gak? Dia Udah di translate ya? Udah di translate Oh iya iya Oke oke sorry sorry Jadi waktu itu aku sekolah di pesantren Emang bahasa Inggrisnya pesantren apa? Islamic school Wish Terserah lu Jadi waktu itu aku sekolah di pesantren Aku sering banget gelisah gak jelas Gelisah tuh buat yang gak tau geli-geli basah Oh iya iya They check Iya they check Enggak gelisah deg-degan Mandi hujan Mulai dari sering ketemu Dalam tanda kutip Jin Korin Sampe Atau temen ketemu Jin Korin Aku sampe Atau temen ketemu Ini apa sih? Gua gak tau dia Indonesia aneh banget Enggak Dia ketemu Jin Korin Atau temennya juga Sering ketemu Jin Korin Terus Jin Korin ketemu mereka? Iya Oh gitu Masa ketemu Jin dan Jun Ya Aku sampe yang paling serem Sering banget Kau aku lagi latihan baris berbaris malem-malem Apa sama bagaimana ini? Iya Dia ngapain latihan malem-malem Ganti shift boss Bayangan tubuh aku suka ada dua Padahal bayangan temen-temen aku semuanya satu Jadi waktu dia liat lampu Liliat ke kanan Bayangannya ada dua Oh my god Tapi temen-temen yang lain Cuman satu bayangannya Padahal pencahayaannya biasa aja Pencahayaannya biasa aja Gak ada yang salah Oke Terus Apa nih? Wow, Megdi Jadi gimana tanggapan Mbak? Loh, loh, loh Saya gak tau Mbak Saya gak bisa nanggepin Tapi lu pernah gak? Ini katanya doppel Genggar Iya Jin Korin tuh apa sih? Nah ini di Islam itu kan yang dibahas Kalau mereka bisa ngikutin orang yang udah meninggal Kalau gak salah ya? Itu menurut lu Semkah? Atau dia ganggukah? Atau ada niatan apa dia? Kalau dari gue ya Kalau dari gue Mungkin Gak tau kalau si siapa? Si bubble Bubble's clone Si bubble gums Kita panggilnya Bubble Bisi-bisi Bisi Bisi-bisi Ya, sorry Iya ya? Enggak maksud gue Misalnya gue Gue ngeliat Bayangan gue ada dua Tapi temen-temen gue satu Gue akan mencoba gerak dulu Siapa tau emang Pencayaan Lagi pas Itu dua Cuma kita doang Ada dua Lagi pas aja Apa angle-nya Tapi misalkan Emang itu benar mistis Kenapa cuma dari bayangan? Kenapa gak ada wujudnya Iya Itu kayak Kok setengah-setengah Balik lagi yang seperti yang lu bilang Mungkin energinya Enggak Enggak segede Cukup kuat Iya Enggak gede banget Jadi cuma bisa kasih liatnya Dari bayangan Tapi gunanya apa? Diceritain gak dia Digangguin atau Nggak Giliat Serem banget aja kata dia Oh dari bayangan doang? Iya Iya Ih biasa aja Lu takut gak sih Takut sih Tapi jujur ya Lo ya Gue gak pernah kayak gabut Liat bayangan Yang lebih Gue gak pernah lagi Gue leken berbaris-baris-baris Pagi-pagi sih Waduh jam 2 pagi Bosan gak bosan Baris-baris yuk Itu gak pernah Itu gak pernah ya Kalo dari gue Pengalaman deh Pengalaman kita Masing-masing Gue juga pernah soalnya Jadi waktu itu gue lagi di Bali Kita kan punya supir tuh Waktu di Bali Jika Enggak supir Kita Kita Yang lu klubbing itu kan Iya Eh Research 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 Jadi gue pengen nyari alkohol Buat gue bandingin doang Teman-teman ya Jadi kan gue diantarinya naik motor Malem-malem Jadi lagi ada ditanjakan Tiba-tiba motornya berat Terus si Blink ngomong ke gue Ketawa dia Maaf ya motornya jadi berat Soalnya ada yang numpang Blinknya bisa liat tuh Gatau Tapi dia ngomong gitu Jadi gue mulai takut kan Tapi gue pikir bercanda Apa Blink bisa aja Terus Waktu kita lagi nanjak-nanjak-nanjak Ada lampu Gue nengok kanan Ada orang belakang gue Boong Sumpah Lo liat Liat-liat Jadi kan ada belinya Ada gue Di belakang ada lagi Pegangan ke belakang gitu Bayangan Bayangan Dari bayangan Kayak beneran ada yang ikut Tapi padahal udah pojok nih lu Gue udah pojok Kan motor ya Bukan limusin motor Iya Kan motor ya biasa aja Udah pojok Biasa Antai aja gak betul Naik motor gue Tapi bayangannya itu Kayak dia beneran Emang duduk di motor juga Jadi kalau di bayangan Keliatannya bertiga Padahal di lu udah mampet dua Gue Pantat gue tuh udah matiang Tapi di bayangan dia lagi duduk juga gitu Lagi di motor Jadi motornya panjang dong Iya Kayak gak sih Kayak lebih dia melayang sih Dia melayang Tapi pegangan Tau gak sih pegangan ke belakang Kayaknya kebentukannya Kayak emang ada yang ikut aja Dari bayangan itu keliatan cowok Apa cewek Gue gak inget Gue gak inget Tapi ada yang ikut Nah tapi setelah itu Abis itu Blinya Ngomong Dah dia udah turun Terus kita Bisa cepet lagi Terus lu liat bayangan lagi gak? Enggak gue gak mau nengok lagi Karena gue abis liat gitu Gitu Jadi gue gak mau tau Gue gak mau tau Iya kan Dan lebih parahnya Gue gak mau liat spion Gue gak mau liat belakang Jadi gue liatin ini Lehernya Bli Iya leher sama kundak ya Belakang lehernya Bli Anjing Bli mandi gak? Gitu kayak Ada garis-garis gini Tuh lu mah Gimana pok Pakai scarlet Jadi kayak gue bisa Ini bisa apa namanya? Relay Relay Tapi kalau soal Jean Corin Gue masih kurang Ini ya Kurang ngerti Jadi kayak gue gak tau Jean Corin itu apa Tapi pernah baris-baris juga gak malem-malem lo? Nah itu gue kadang Iya Waktu gue jaga Gandaria City sih Terakhir Kita baris-baris Tapi gak ada bayangan Di basement udah dimatiin lah Oh iya bener-bener Gak salah Yuk next yuk Next ya Nih Kak Rio Dari Iligotur Namanya Tanya malu lo namanya siapa? Iligotur Sebenernya i-nya gak gitu sih I-nya cuma ada I-L-Y sih I-L-L-Y Iligotur Iligotur Aku mau cerita banget baru kejadian bulan lalu Ya kira-kira ya Enggak kira-kira nih bener-bener Ini tulisannya Bulan lalulah ya kira-kira At that moment Aku lagi stay di Jogja For a month Aku ingin di course temenku Then kita malem-malem Mau cari angkringan Laper banget Gak gitu nadanya Gak gitu Kita mau cari angkringan Laper banget Bukan laper banget Laper banget Terus kita keluar sekalian Muter-muter ya Karena Vives Jogja Kalo malem Enak banget untuk galau Terus around jam 00.30 12.30 malam Kita makan di angkringan Di depan salah satu kampus Yang sangat renama Sebut aja UGM UGM Emang UGM di Jogja? Iya Iya gue tau Iya kan Jogja kan Sebut aja Sebut aja Jogja Terus ngide Mampus nih Mau bikin TikTok Dan akhirnya We made it Dan di jam Dua atau setengah tigaan Malem Kayak sekarang Kayak sekarang ini Sekarang udah 2.40an Sampai kos Dan gak ngerasa Apa-apa Tapi tiba-tiba Temanku yang di Jakarta Nge-reply story Nyuruh aku mandi Yang bener-bener bersih Dan sebetulnya Kok lu lumpuran deh Baca dulu Oke Kumuh kah beliau Baru sampai di kos Terus gak ngerasa apa-apa Tapi temen yang di Jakarta itu Nge-reply suruh mandi Nge-reply Nge-reply Suruh dia mandi Yang bener-bener bersih Atau sebelum bobo Kayaknya baca doa dulu Kasurnya Kasurnya ya? Kasurnya Bismillah Baca doa Bacain doa ke kasurnya Bacain doa ke kasurnya Aku kayak cuma jawab Oke aja deh Gak berani nanya kenapa Karena takut banget-banget-bangetan itu Tiba-tiba Hehehe Terus kemarin Aku baru banget ketemu temenku nih Di Jakarta Dan aku baru berani untuk nanya Emang kenapa sih Kok disuruh mandi Dan lain-lain waktu itu Dan temenku bilang Itu Lu bikin video jam berapa sih? Ada yang ngikut di belakang itu cewek Tapi gak ngapa-ngapain Cuma Tapi gak ngapa-ngapain Cuma ngingetin aja loh Lain kali Kalau mau ngapa-ngapain Jangan lupa permisi Gak semua makhluk Suka sama apa yang kita lakukan Wow Aku panik banget Terus aku Apus video Terus aku trauma Tidak mau bikin video And talking Taking And taking A picture Di pagi buta Hehehe Oh jadi Jadi dia Temennya ngeliat sesuatu Iya Ada sosok hantu itu Ikut dalam video Atau foto Waktu itu Nih dia bilang Gak semua makhluk suka apa Yang kita lakuin Dan kan makhlukmu juga gak suka Liat lu bikin tiktok Depan kampus Ngapain Malu Malem-malem lagi Iya ngapain Malu Hey guys Ini kampus Let's go Oke tapi gimana pendapatkan lu Nah kata lu kan makhluk halus itu bisa aja munculin diri Bisa stay di Tempat Tempat video atau bisa terlihat kamera gak? Bisa Dan kalau misalnya terlihat di kamera itu atau Di foto Itu akan selamanya ada makhluknya atau tiba-tiba bisa hilang gitu Bisa kan udah kerekam Oh bisa tetap ada ya? Bisa Jadi kalau Mungkin gak gini nih Kadang-kadang tuh ada yang Foto atau video yang mungkin kita gak bisa liat Tapi karyu bisa liat ada Ngerti gak? Bisa tapi gue gak bisa Tapi temen gue bisa Oh oke oke Banyak bisa Oh lu gak bisa Tapi temen lu bisa melihat Yang di foto Kalau misalnya Di foto biasa aja Tapi kayak Wah ini ada orang nih Ada penungunya Di komen ada yang Lu kalau baca komen tuh ada yang bilang Di menit 39 Liat belakangnya Kak Mario Ada gitu Iya Yang waktu itu Iya yang kemarin Nah Atau di menit berapa Pokoknya intinya ada orang yang ngomong Liat belakangnya Kak Mario di menit segini Tapi lu liat Gue gak Oh lu gak tau ya Tapi Apa maksudnya Gue tau ada di belakang gue gitu Karena gue yang syuting Iya Lu nasakan Tapi ketika lu liat videonya gak ada apa-apa Tapi dia bisa liat Tapi ada orang yang komen Eh liat di belakangnya Kayak oh oke Dia bisa liat gitu loh Oh jadi ada aja Misalkan kayak ini Ini foto lama gue nih Di Monas gitu Terus gue kasih liat ke orang Yang bisa liat Kayak ini sebenernya gak cuman lu berdua gitu Ini ada ibu-ibu lagi Iya Oh tapi lu gak bisa Gue gak bisa Jadi mungkin-mungkin aja ya Orang yang bisa liat Kayak gitu-gitu tuh lewat Yang paling aneh adalah Nyentuh setan Itu gue masih Sampai sekarang gak masuk di gue logikanya Apa gimana 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 Jadi Lu tahu ada setan Misalnya Lu bisa ambil nih setan Nih kenalan nih Oh bisa misalnya tangannya nih Dipegang coy Nih loh kenalan loh Iya Padahal Kayak misalnya gue liat nih ada setan Temen gue bukan cuma sekedar ngeliat Dipegang coy Ditarik Sini lu Tapi lu merasakan Lu melihat setan yang juga ikut ketarik Iya Gue kayak Oh beneran kesentuh Kesentuh Buat dia itu setan benda fisik gitu loh Kayak Sini Ceritanya lu setan Lu setan juga Apa ada yang bisa kayak gitu Ada gue makanya kayak Berarti tipe-tipe indigo itu beda-beda Beda-beda Dan ada yang Apa namanya Dapet semua gitu loh Satu paket dapet semua Berarti ada yang satu paket Ada yang kayak lu cuma bisa liat doang Ada yang bisa nyentuh doang Ada yang kayak Marlo yang cuma bisa Melasakan kadang-kadang Atau cuma gaya doang Kun 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 Dukun Dukun Oke loh next Oke ini ada Cerita horror satu Dari Youtube di Korea Iya kan? Iya Youtuber Korea Youtuber Korea Oh iya oke Youtuber Cerita Korea Apa? Ceritanya juga cerita Korea Cerita dari Youtube Korea Romit Kejadian ini terjadi di Korea Waktu itu sedang musim panas Sekolah Sekolah sedang mengadakan ujian akhir semester Sehingga banyak anak yang Melakukan bimbel dan pulang malam Jun Sang saat itu pulang sekitar jam 12 malam Nah kalau nyang Sang pulang jam 1 Lu parah lu Eh denger nih Gue gue mau Jun Sang Itu Pulang sekitar jam 12 malam Ia pun langsung pulang ke rumah Lokasi rumahnya agak sedikit gelap Dan meneramkan karena posisi rumahnya Bukan yang terkena sinar matahari Namun pada malam itu Dia merasakan Perasaannya tidak enak Saat ia memasuki pagar rumah Ternyata rumah tetangga Serius Eh Serius Lagi Lagi dekat-dekat Lagi dekat-dekat Rumah berjalan menuju lorong menuju kamarnya Namun ia harus melewati kamar orang tuanya Yang berada sebelum ia Sampai di kamarnya Dia bisa melihat Kalau pintu kamar orang tuanya terbuka Dan melihat ibunya belum tidur Loh Ente kenapa bangun Terus dia nanya Papa belum pulang ya mah Lalu mamanya menjawab Iya Papa belum pulang Terus Jun Sang bilang Yaudah aku coba telpon ya Iya iya Telepon aja kata ibunya Terus dia langsung dong ke ruangan telpon Di tengah gitu yang kayak ruangan Aku kan telpon ke rumah gitu Makan lah ya Iya ternyata telponnya diangkat nih sama bapaknya Nah ya Terus dia nanya dong kayak Pa Papa dimana Ternyata bapaknya sedang ada di kota Di luar kota Kota sebelah Yang jaraknya gak begitu jauh dari kota tempat tinggalnya Samar-samar dia mendengar suara wanita Di balik suara bapaknya Jun Sang pun bertanya Siapa wanita yang berada sama papanya Papanya menjawab dengan santai Ya mamahmu lah Siapa lagi Terus lo Terus lo Seketika itu Jun Sang merasa bulu kuduknya berdiri Bahkan adiknya juga berdiri Kebetulan Di sebelah telpon dimana ia berdiri Ada televisi yang sedang mati Dan ia bisa melihat pantulan ke kamar orang tuanya Ia bisa melihat pantulan Mamanya di TV tersebut Sedang berdiri tegap Memandanginya dari pantulan TV tersebut Ia pun langsung teriak Dan langsung menoleh ke kamar orang tuanya Tidak berkutik sedikit pun Sesuatu yang menyerupai mamanya Masih memandangi Jun Sang dengan tatapan datar tanpa emosi Jun Sang perlahan menempelkan dirinya ke tembok Kenapa? Enggak Supaya dia bikin tiktok yang kayak ditangkep gitu Jun Sang perlahan menempelkan dirinya ke tembok Dan berjalan-perlahan berjalan keluar Yang dimana ia harus melewati kamar orang tuanya tersebut Pandangan dari makhluk itu mengikutinya Tanpa menggerakkan badannya sedikit pun Jadi cuma diliatin Jun Sang memutuskan untuk tetap memandangi makhluk tersebut Karena ia takut Jika ia melepaskan pandangannya Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Jadi diplototin tuh Tata-tata pan tuh Sambilnya pelan-pelan keluar Setelah melewati kamar orang tuanya Ia pun langsung lari menutup mata Dan keluar dari rumahnya Dan menunggu orang tuanya di luar rumah Oke Udah gitu Nah Jun Sang Sekarang itu apa gak? Dia jadi ini pemain NBA Mana gue tau Menurut lu gimana tuh kak Dari respon-respon itu tuh Eh kak cerita itu Bahkan sama kayak temen gue yang waktu itu loh Yang digangguin Sama pacarnya Ingat gak? Oh iya Coba ceritain lagi mungkin aja Ada orang yang gak inget ya Kita ingetin lagi Suruh nonton video aja Iya nonton video yang lama Malah itu Jadi kalo kalian belum tau Karyo cerita apa Tonton temennya Bisa diliat di video sebelumnya Yang kita sama Karyo Dia pada ceritain hal yang mirip nih Betul Jadi bener ini Mungkin terjadi ya Dan kerap Apa kan sih? Dan kerap terjadi ya Sosok makhluk halus Yang bisa menyerupai Orang yang kita kenal Betul Bisa jadi tuh Nyambung ke Jin Korin tadi Karena kan Jin ini Dia selama hidupnya Ngikutin kita Nah ketika Orangnya meninggal Bisa jadi Jin Korin Menggantikan orang ini Dalam bentuk Bentuk orang ini Gitu Makanya ketika gue liat Ada Eyang Putri Masih datengin gue gitu Ketika gue tanya Hal personal Dia bisa jawab gitu Kayak Ingat gak waktu itu ini? Dia bilang inget Terus dia bisa juga cerita balik Gue kayak mikir Ini beneran hantu ayang Yang apa? Yang menyerupai Nah bisa jadi Jin Korin ini Gitu Terus Soal Si Jun Sang ini Kan Dia bilang Dia terus menatap Si hantu Sambil jalan kan Karena Gue baru tau juga Kalau di tiap negara Itu Buat ngadepin setan Beda-beda Oke Ya misalnya di kita tuh Bacain ayat kursi Baca doa Tapi kalau di Cina Itu lu harus ngomong Kasar Biar setannya Kayak Ih setannya takut Kasar banget Iya bener Serius Jadi misalnya itu Lu harus Fuck you Gitu Marah-marah Harus ngomel Iya lu harus ngomel ke setan itu Pakai bahasa kasar Jadi kalian kayaknya cocok di Cina Oh oke Iya Ciii Bailahi Tualah Bailahi Tualah 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 Weh Itu gak ngerti Iya Kalau di Arab Itu harus ngejar setannya Gitu Serius Dikejar Jadi kalau lu lihat setan Mana berani gue Ya itu Makanya Apa Tiap negara Ya Kalau di India Ya harus nari ya Cool 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 Tapi beritahu sih Gua Tapi gue pernah lihat tuh yang karir Bernah ngasih lihat video Ingat gak Yang jadi dia lagi ke rumah kosong Terus dia lagi nengok ke belakang Terus setannya di belakang sini Dia ngeh Ada setannya langsung dikejar gitu loh Oh yang gini ya Iya Jadi ada suara apa jatoh Dikejar sama dia Iya Gua pikir karena kayak Kenapa nih orang pemberani banget Ternyata enggak Itu budaya mereka Iya Kita tuh gak boleh ngasih tau Kalau kita lagi takut Iya Ya jadi harus dicari Tapi jadi gini Kan setannya gak liat muka kita Yang penting anjing gue dikejar Kok jadi dia yang takut ya Gak tau Lalu dia Apa tuh setannya ngomong ke temen-temennya Anjingnya tadi gue liat manusia Parah banget, gue dikejar Sumpah, sumpah Kayak gelap anjing jalanan yang gue Tuju gelap anjing Lucu sih Lu gimana kak, lu pernah gak liat orang yang sama Tapi beda tempat atau gimana gitu Kita sih pura Kita pura punya cerita ya waktu itu Yang kita ke temanggung Terus apa nih? Yang Charles sama Nica dah Oh yang mirip ya Bukan mirip, yang dia ngobrol Jadi gini Gue lupa, gue lupa Gue kalo yang hantu gue lupain semulu Kita pada jalanan ke temanggung Terus Nica tuh lagi mandi di bawah Sendiri, kita semua di atas Terus gak lama dia liat Charles bawa box ya Ca ya Bawa box kayak mau naro barang-barang di mobil Ngomong gak? Nanya apa? Oh Charles nya nyapa Nica Ca gitu loh yang kayak Nyapa doang Kayak oh lu udah kelar mandia lo gitu loh Nah terus Nica nyapa balik Tapi abis nyapa balik Ini masih bobo box nih Masih keliatan Tiba-tiba ada suara ketawa Charles di atas Terus Nica lari kan ke atas Tiba-tiba lari Kita lagi ngobrol, emang di atas lagi ngobrol Tiba-tiba dia lari garis kerusuk Gila tanya kenapa? Kok Kak Charles disini? Terus kayak ha? Emang kenapa? Tadi di kan di bawah mau naro barang Terus kita kayak Dari tadi sih Kita lagi ngeroko nih disini Jadi kayak Udah setelah itu langsung hidup kita gak tenang Barang lu gak ada yang diambil Bisa jadi maling? Oh iya mungkin Eh jangan gitu dong Mantang-mantang muka Charles kayak copet keretan Bukan itu Bukan Charlesnya Ada sendal gue diambil sendal gue sih waktu itu Sendal ya Jadi hati-hati aja Oke next ya Ada dari Dimas Torik Jadi gini Gue sejak kecil dianggap sama salah satu temen bokap gue Kalau gue itu anak indigo Anjay Self-proclaim Enggak kan dibilang sama bokapnya Bapaknya bilang self-proc Kamu self-proclaim indigo aja Tapi gue gak bisa liat makhluk halusnya Secara jelas Dan biasanya hanya bayangan aja Oh kayak lu loh Bisa merasakan doang Dimas ke gue ya Iya Tapi gue selalu bisa mendengar suara-suara aneh Dengan jelas Ada satu momen Dimana gue lagi main laptop Di ruang keluarga Tiba-tiba gue denger Ada suara anak cewek nangis Tapi karena gue udah terbiasa Dengar yang aneh-aneh Jadi gue cuekin Tapi makin lama suaranya makin dramatis Karena anak kecil ini sampe minta tolong ke gue Dengan bilang Onica Kagak, kagak Kagak bilang Tolong, tolong Dan gue ngerasa Dan gue ngerasa Suara itu kayak pas banget di kuping gue Dan ada kayak Lanjutin lo Dan tau-tawa Will Karena itu masuk mikrofon Gue jadi geli Dan gue ngerasa Suara itu kayak pas banget di kuping gue Dan kayak ada hembusan nafas Onica Tolong, tolong di kuping Ada hembusan nafas di kuping Dan lanjut Tapi gue tetep cuekin aja Karena gue gak mau ikut jumper Hal-hal yang kayak gituan Akhirnya setelah sekian Sekitar semingguan Suara itu udah hilang Tiba-tiba pas gue sholat Gue nengok ke kanan Ada kayak bayangan anak kecil jongkok Di ujung ruangan Gue dirimin Dan gue berdoa setelah sholat Tapi setelah gue ucap amin Tiba-tiba bayangan di ujung ruangan itu hilang Dan tiba-tiba di kuping gue Ada yang bisikin Dengan suara yang berat sekarang Dan serem Dan dia bilang Aku cuma mau minta tolong Kamu tapi kamu gak peduliin aku Dan kamu akan menyesal udah melakukan itu Setelah itu gue terus diganggu Sama sosok anak kecil cewek Sampai sekarang ini Tapi gue mulai terbiasa aja Dan mulai anggap dia semacam Hiburan aja buat gue Kalau sendirian Oh Dimas hati-hati loh Underage ya Iya Tapi yang gue benci Kadang si anak kecil ini Kalau gangguin gue sering bawa temennya Jadi bukan dia sendiri yang gangguin gue Tapi banyak Anjing onyichanya choir Oh Ya met kudasi Gue pun sampai sekarang Sering dianggap aneh sama temen-temen Ataupun keluarga Karena gue sering denger suara-suara Makhluk halus tersebut Dan selalu gue jawabin Alhasil kalau gue diganggu Dengan suara-suara aneh lagi Tinggal aja gue ngobrol aja Apaan sih tinggal gue ajak ngobrol aja Tinggal gue ajak ngobrol aja Oke ini kita berarti ke ranah suara Audio Tapi loh Tapi kak gini Kalau ada hantu Atau sosok apapun Minta tolong Itu harusnya ditolongin Atau dibiarin Kan kita gak tau nih Entah ini setan Entah ini jin Entah ini genocop Kalau genocop kan katanya harus bantuin Pocong Pocong Kalau pocong kan harus dibantuin Kalau Maksudnya kan kita gak tau nih Ada makhluk halus lain minta bantuan Kita harus gimana menyikapinya Biasanya yang didatengin kan Pasti punya sejarah Antara sejarah sama tempat itu Atau sejarah sama Hantunya gitu Atau bisa melihat Iya iya bisa melihat Kalau bisa melihat udah pasti jelas Kerasa ini minta bantuan Beneran atau gak Oh ini yang sama-sama ya Iya kalau Kita gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Tiba-tiba ada yang minta tolong Itu yang harus dilakukan Pertama berdoa Kalau berdoa dia hilang Berarti ini jahat nih Gitu loh Oh Tapi kalau kayak yang Dimas ini Dimas ini kan pas lagi berdoa Iya dia abis amin Malah di Malah dikatain Iya Iya Awas lu Iya bisa jadi demon sih Kalau kayak gitu Kalau demon tuh gak takut sama doa Malah ikut doa bareng coy Kayak doa bapak kami Lebih hafalan setan Iblis daripada gue Gue kayak Bapak Baham Mempunyai Banyak sekali Anak-anak Tapi dia Tapi kalau setan itu Bener-bener bisa Ngikutin apapun yang kita Percayai Iblis 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 iya Tunggu ini suara apa sih Bisa Iblis Hafal satu alkitab Woy Alkitab doang kah Atau Semua Semua agama Mereka ngerti deh Ya Tujuannya sama Tuhan Gitu Mereka pasti Punya taktik Supaya Menghadang kita gitu loh Supaya kita kayak Pola pikir kita diubah ya Di brand wash Nah kalau dari yang tadi Percakapan tadi Pembacaan Lo melihatnya itu Iblis kah Atau emang Makhluk halus yang ingin Minta bantuan aja Nah kalau di muslim Ada jin-jin yang Levelnya gitu Kalau Kalau gak salah ya Ada jin-jin levelnya yang Kalau salah hujat karyo Jangan anjing Tulis di komen Tulis di komen Tulis di komen Main aman banget nih Kamu nih Oke iya Jadi ada levelnya yang Yang emang Yang kayak Apa Episode kemarin kan ada Jin yang misalnya Lu diajak sholat Ada yang ngajak salaman Lu ambil Nah itu kan lagi sholat Gitu loh Nah bisa jadi itu jin Semacam ini Cuma lebih negatif dikit Atau gimana Toxic mungkin Oh mungkin Mungkin dia Bener-bener Toxic maskulin Kalau lu deh kak Dari lu Pernah gak Lu lagi doa Atau lagi di gereja Bahkan Digangguin Pernah Berapa kali Tunggu sebelum itu Saran gue buat Dimas Mending diberhentiin Maksudnya Oh obrolan yang Ngobrolan Itu kayak Tante Asti Kayak gitu tuh Dari gue diemin Dari gue ajak ngobrol Tiba-tiba nempel Nyaman ya Makanya nih Dimas kan nulis Sampai sekarang Si anak kecil lah Masih ada Iya Karena dia terbiasa Iya Dan kalau diusir sama Pak Haji bisa jadi Gak mau pergi Karena udah nempel ke jiwanya Si Dimas ini Makanya Sebelum terlambat Dimas Mendingan udah hinanya Tapi itu mengganggu gak Dia kayaknya gak terganggu Dia gak terganggu Tapi kan gak baik Iya Gak tau nantinya ya Ini mungkin Karena Dimas masih tinggal sendiri Belum nanti kalau dia udah punya istri Punya anak Punya apa Anaknya digangguin Iya Jadi oke berarti Udah lah Kalau udah memang sudah Beda dunia Jangan disimpan-simpan lah ya Iya Yang sedunia aja yang kita simpan WD Sama perasaan lu Lu simpan aja Karena dia gak mau nerima bos Iya Ini gue ada pertanyaan Sedikit Berbeda Jadi ada salah satu youtuber Namanya Jurnal Risa Itu tuh dia tuh kayak Suka nyimpen-nyimpen Saiton Nyimpen-nyimpen hantu Atau setan Atau Itulah apapun sebutannya Dibotolin Kagak Ntar dikocek diminum Ini Jadi dia tuh kayak selalu nempel Tapi bedanya Dia tuh bisa menjadi medium Untuk mereka-mereka Tapi yang nempel Terus-terusan itu doang Jadi namanya Peter C.S Ada yang kayak Mamat Modol Kalau gak tau namanya itu deh Jadi kayak Kadang-kadang kayak Kalau si Mamat mau ngomong Tiba-tiba dia bisa diem Terus udah keganti Itu beneran bisa Beneran bisa Berarti Makhluk halus bisa Masuki tubuh kita Bisa Selama ada medianya Tolong Kalau gak suruh par Emang apa Oh iya juga Caper kah Aku pengen Dibati Iya Bisa Oke Tenggy udah dateng ya Next dulu Oke Hai Baju putih tinggi Tapi akunya biasa aja Pagi hari besoknya Ada kabar Kalau omku meninggal Dan omku itu Terakhir kali datang ke rumah Untuk perbaiki lampu Yang ada di dapur Tempat aku ngeliat Sosok baju putih itu Dan katanya Omku meninggal Di jam 9 malam Aku mau nanya Sama Karyo Apa betul Kalau orang yang mau meninggal itu Katanya Kalau datang Seperti ceritaku Di atas Itu untuk pamit selamanya Terima kasih Salam dari Timika Papua Ini dari Papilaya underscore Paula Paula Oke Iya bener Oh iya Pamit Bener Lah Ayang Putri sebenernya Kalau Apa ya Kalau sensitif Itu Ayang Putri pamit ke semua Waktu Ayang Putri meninggal Kita kayaknya gak sensitif sih Gue inget banget Soalnya waktu Ayang Putri meninggal Gue sama Karam lagi nonton OVJ Dia lagi ngakak-ngakaku nangis Soalnya ibu nonton gue Oh oke Jadi abis itu baru kita nangis Oke Iya Apa jangan-jangan Ayang Putri juga kayak My result just watch with them Sebenernya mau pamit Sebenernya mau pamit Tapi kayak Udahlah cucu-cucu gue juga udah kuat Jadi dia di sebelah kita nonton aja Eh gue gak rasa sih Tapi emang kalau Ayang Putri Pamit Kalau lu pamitnya gimana? Ya Lu mau cabut Kalau gue sih Lebih Lebih kesel ya Maksudnya gue Belum siap gitu loh Karena gue tau gitu kan Tiba-tiba Tiba-tiba ada Ayang Putri Ngomong mau pamit Kan gue kayak Gitu loh Oh karena kan di posisinya Itu Ayang Putri masih hidup Dan di rumah sakit Iya Jadi kalau karir datengin sama Ayang Putri udah tau dong berarti Iya Gue Oh lebih kecewa ya? Gue depres tuh waktu itu Anjing dipamitin sih soalnya Tapi berarti bisa aja orang yang tiba-tiba ada sosok dateng Itu artinya jiwanya udah mau pamitan sama semuanya Iya, atau bisa juga udah meninggal emang Jadi udah meninggal emang mau pamit gitu Sebelum diambil Iya sebelum dia move on gitu Sama ini gue pernah dengar cerita Karyo Ingat ga lo temennya yang kecelakaan? Engga Yang dia masih di Malaysia Kalo itu terus dia ke toilet Temennya yang mangap doang itu inget ga? Jujur apapun yang berbosetan Gue lupain semua di memory Karyo ceritain kak yang si Di limkok, toilet limkok gitu lah Toilet limkok? Ada yang di BEJ Oh iya itu di BEJ BEJ bukan blog ya temen-temen BEJ Kursa Efek Jakarta Jadi itu gimana tuh? Jadi gue lagi meeting Nah sebelum meeting gue Kan turun dari mobil parkirnya di basement Jadi sebelum pintu basement ada toilet Jadi buat sebelum ke atas Oh yang gini berarti Jadi gue turun terus ke toilet Tiba-tiba ada orang mangap Gitu kan Jadi gue lagi pipis Eh sebelum pipis Jadi gue mau pipis Gue liat ada orang lagi di Bukan cubicle yang berdiri gitu Lagi pipis Gak pipis sih tapi dia cuma Mangap gitu loh Gue kaya anjing ini kenapa nih? Gitu loh Jadi gue lari langsung datangin Kenapa? Gue gak berani nyentuh karena gue takut Takut gak boleh nyentuh Tapi intinya dia berdiri sambil mangap ke atas Gue kaya anjing ini apa nih? Terus tiba-tiba ada dari belakang Ternyata di cubicle itu ada OB Cleaning service Tiba-tiba mas kenapa mas? Gitu Gue sambil panik kayak Ini dibantuin dibantuin Orangnya kaya Hah? Gitu loh Disitu baru gue Anjing jangan-jangan ini setan nih Gitu loh Buat gue dia fisiknya Pure gak Gak kembus pandang Gak apa gitu Manusia Dipakai jazz gitu-gitu Makanya gue pikir Ini orang Ayan atau apa gitu loh Tapi yang servicenya gak liat Yang servicenya malah nganggep gue gila kali Kaya Hah kenapa mas? Gitu kaya Ini bantuin Dan gue baru inget disitu Kaya anjing waktu itu kan pernah dibom BEJ Gue mikir ini bisa jadi Salah satu Korbannya Gitu loh Gue langsung Eh gak jadi gue keluar Gak jadi pipis Tapi ngompol dong? Engga Gak kebener pipis Kan di atas gue pipis Iya 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 Sorry Tapi intinya begitu Menyeramkan bukan? Mayan sih Kalo lu sekarang Bisa bedain Setan atau gak? Tergantung setannya Kalo 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 Balik lagi ke sensitivitasnya Kayak Misalnya lu sensitif Tapi Setannya harus ngeluarin 70% tenaganya Supaya bisa diliat Gue 20% aja udah keliatan Oke Ketika dia 30 udah solid Gitu loh Kelihatan full Udah solid Kayak orang Jadi gue gak bisa bedain Ini orang apa setan nih? Jadi bisa aja di mata gue Gue cuman ngeliatnya Misalkan Di 20% lu udah ngeliat Di gue belum Belum Waktu udah 30 Gue udah liat samar-samar Lu liat solid Iya Gitu Ketika 70 Lu baru bisa liat Ngar lu udah liat solid Gue udah Yaudah gitu Udah dari tadi Udah dari tadi nih Kalo misalnya di mall nih Jalan-jalan Oh iya ini ada cerita menarik dong Apa? Yang gue Nanti karya ceritain Gue nanya dulu Kalo misalnya di mall lu jalan-jalan Pernah gak sih liat kayak ada sosok-sosok nembusin badan orang gitu? Oh iya pernah lah Terus kayak ih 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 dia mau nembusin gue Gitu gak? Wah Enggalah Biasanya kayak Ngapain-ngapain di dekernin juga sama dia Iya juga sih Kalo maksudnya Tembus-tembus Gue dek tina Iya iya Gak maksudnya kan dia nembusin, nembus, nembus, nembus Mau ke gue nembusin juga kayak gak boleh Ya enggak lah Kalo gue sih misalnya gitu Misalnya dia lagi jalan mengarah gue Dan dia keliatannya emang gak ada tujuan gitu loh Kayak emang yaudah dia cuma jalan-jalan-jalan doang gitu loh Gue biasa sosok-sosok gak ngeliat gitu loh Berarti nembusin lu dong? Iya Karena kan keliatan misalnya gue mau jalan ke belakang lu Kan keliatan tuh matanya gue ngeliatin belakang lu bukan ngeliatin lu Aduh wales banget Tapi ketika gue ngeliat lu artinya Anjing ini ke gue nih Dia bakal jalan ke gue nih gitu Baru gue diem Kalo dia misalkan liat ke belakang Itu waktu udah depan muka deng Gitu gimana gak? Belum pernah sih Yang pernah gue pura-pura gak liat Gue balik badan ada deding Itu pernah Iya kayak Lu liat lu gak tau gitu ya Engga nih Gue inget banget yang di PIM nih Kita lagi jalan di skywalk Gue lagi main hp Terus tiba-tiba gak lama Karyo nanya Lalu liat lu yang tadi Kayak gitu Busat sembat Gue mah main hp karena gue kayak Liat apa ya Yang tadi gue gak tau itu ibu-ibu apa Lu masalahnya bereaksi Nah ini nih nih dengerin dulu ya Iya Jadi jalan gitu kan Gue jalan Gue tau nih setan nih Gitu Marlo main handphone Terus Marlo dengan sampahnya Seng Gitu loh Kayak ada orang terus kayak misi gitu ya Kayak ada orang mau nabrak Tapi karena Marlo main handphone mungkin dia ngeliat mukanya Marlo belok Menghindariin orang tabrakan ini Iya jadi gue gini Terus gue gini loh Apa yang kasih dia jalan Lu liat loh Gue kaget Gue shock gitu loh Kayak Nah itu gue gak inget Sekarang gue nanya dong Liat apaan Ini yang tadi lu minggir Apaan Gue gak tau Iya Engga engga Gue liat lu tadi misalnya lu minggirin badan lu Kayak ada orang Iya Gue gak nyadar Itu gue shock Gue sumpah gue liat ini setan Bakal kena Marlo dikit Tapi yaudah gitu loh Karena ini setan cuma lurus lu Lewat lu Kayak kena bahu lah harusnya Tiba-tiba Nah tiba-tiba Kata Karyo tuh gue main hp Terus gue gini nih Kayak silahkan lewat Kayak Marlo emang liat ada orang mau tabrakan Dia minggir refleks gitu loh Gue disitu kayak Seru gak Seru gak Gue kaget kayak Hah lo Lu liat Itu malem-malem Kapan ya Gue lupa Kita sama keluarga pokoknya Oh iya makan malem berarti ya Makan keluarga iya jam tujuan lah Pokoknya gue Gue penel juga ada kayak gitu gak kak Enggak ada Enggak ya Lu mas mulu tabrak Mau yang keliatan gak keliatan Gue tabrak semua Iya untung sih Gak ada yang Iya untung sih Nah tapi mungkin tuh ya Nah yang kayak gitu-gitu kan sebenernya gue gak ngeh Dari pandangan gue tuh gue gak tau itu gue ngapain Atau gue gak Bahkan gue gak inget Dan kalo ditanya karyo Lu ngerasa apa gak Gue gak nyadar Karena menurut gue Waktu gue jalan Hawanya gak ada yang beda Bentuknya gak ada yang beda Iya Apalagi matanya gak ngeliat apapun Apalagi matanya gue fokus ke HP gitu Chatting apa Terus gue minggir tiba-tiba itu kan Reflek murni kan Iya bisa aja kayak Oh ada orang ya udah bodoh Nah kayak gitu mungkin Fokus lagi kan Iya Tapi kalo ditanya kayak Ada gak rasanya atau hawa atau aura Gue jujur gak Gak ngerasa apa-apa sih Kayaknya mungkin dari perspektif gue ya Gue ngerasanya ya mungkin itu orang aja Tapi kalo dipikir-pikir Kita berempat nih jalan Iya Gini kan Atau gak bertiga gue ya ibu Lu sama karyo di belakang Iya Kenapa dia lewat tengah-tengah gue Kan ada kiri kanan Iya Ya karena kan chatting cuma mau lulus doang Kalo ini orang Kalo orang Bener sih Iya kan Kenapa dia lewat tengah-tengah Kenapa gue harus minggir Mau deket kick Andy lo gimana Jadi kayak Menyeramkan tapi saya tidak tahu Untung saya tidak tahu Iya 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 Coba kalo karyo bilang Lu awas depan lu Iya Dia lihat Mending menang Muka ketemu muka ya Next Oke Sekarang ada Wazowski Wazowski iya sohib saya emang keluarga kan tapi maksudnya paling deket sama keluarga itu bisa jadi dia belum rela gitu move on nempelnya disitu hati hati ya berarti mungkin aja bakal sering muncul lagi iya takutnya jadi pilih doain dulu aja doain supaya move on dikasih tau kalo yaudah kita udah relain atau gimana gitu loh ikhlas tapi bisa juga awah lainnya kan bisa kan gak ada yang tau ya gak juga mau ganggu gak ganggu ya gak seharusnya ada di rumah kan iya kan juga kan paulo juga belum bilang itu omnya kan dia cuman gak sosok putih doang bisa aja kebetulan bisa aja emang itu omnya bisa aja bukan omnya iya jadi ya mendingan kalo gua sih ambil jalan amannya sih doain udah gua doain aja iya mau itu om gua apa bukan om gua pokoknya gua kalo gua bakal ngomong kalo ini om gua gua bakal doain tapi kalo misalkan ini bukan om saya stop gangguin saya iya iya oke sekarang ada wazowski 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 jadi gini kak dulu sekolah gua asal amak nih abang kelas gua jauh sebelum gua dia astral projection suatu ketika dia mau astral ngomong ke temen temennya jangan digerakin nanti dia gak bisa balik temen temennya yang gak percaya malah nyumputin badan dia ke lemari setau gua kalo lagi astral itu waktu terakhir buat balik ke badan itu waktu subuh atau matahari terbit akhirnya itu abang gak balik ke badannya karena diumpetin dan gak tau badannya dimana udah coba panggil orang pinter ke dalam asrama buat balikin dan jasadnya ditaro di tengah-tengah asrama tapi karena batas waktunya udah lewat tetep gak bisa balik ini udah jadi cerita yang bener-bener stricter stricter banget kak jadi gitu saram dah iya dia ngomong gitu sih gitu saram dah i think that's fucked up bro tapi kalo astral projection gitu terms and conditionnya gimana? apakah bener kayak kalo lu astral projection lu harus tidur disini balik lagi harus kesini? iya kalo itu bener itu harus? iya kan rohnya gak tau kemana kayak misalnya gua lagi ke rumah lu tiba-tiba orang liat badan gua di kasur tiba-tiba nih bahaya nih bawa ke rumah sakit lah gua balik-balik kayak anjih gimana badan gua oh gak tau ya iya gak tau gua gak bisa balik tapi untuk waktu itu gua gak tau maksudnya untuk balik subuh atau apa itu gua gak tau karena gua gak pernah selama itu gitu loh oke oke jadi ini dengan kata lain dia meninggal? kok it? soalnya diumpetin terus udah jadi mayit bisa jadi anjih kecuali dimasukin setan lain oh iya iya bener akhirnya abangnya gak balik ke badannya karena diumpetin iya kalo menurut gua nih matinya sedih ya iya sih kalo menurut gua kayak tentang hal misius yang kita gak ketahui percaya aja sama yang ngomong sih iya iya daripada kita sotoy kayak gini nih iya tapi bisa aja nih kakak kelasnya kayak lu mau liat gua astral projection gak? mal sombong gitu oh sombong iya enggak tapi buat apa gitu iya astral projection buktinya juga apa ya? iya lu gak bisa liat nih gua astral nih terus gua gini aja nih nih gua lagi astral nih sampe lu gua kayaknya astral dulu setengah jam ya percaya dong tidur tidur enggak gua astral projection kok tapi kalo misalkan nih gua mungkin bukan gua gerakin atau emang gerak sendiri atau emang gak sengaja jatoh gitu misalkan lagi duduk astral gak sengaja jatoh masih bisa balik? bisa kan masih satu tempat area-area nih oh karena itu diumpetin iya dipindahin dari misalnya dari kamar tiba-tiba ke rumah tetangga kalo masih dalam satu rumah sih masih gua masih bisa nyari gitu dari sini ke lolong masih bisa? masih bisa maksudnya gua masih bisa nyari kemana kemungkinannya oh iya iya ketika diumpetin artinya kan dengan sengaja itu gak usah ditemukan gitu gua gak tau gua gak tau dimana bener soalnya nih kalo dia ngomongin ya jasadnya udah ditaruh tengah-tengah asrama udah di tempat semula berarti iya berarti awalnya dari tengah digotong ke kamar dimasukin ke lemari terus beberapa waktu gak balik-balik nih baru dibawa ke tempat A enggak gua mikirnya ditaruh di tengah-tengah asrama adalah supaya eh liat dong ini badan lu udah di tengah-tengah ayo sini pulang gitu loh kayak melanggil burung merpati aja iya 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 ini badannya gitu ya tapi asal projection ada batas waktu apa enggak? nah itu gua gak tau gua gak pernah berani lama-lama lama ya karena ya itu takut gak balik tapi kalo di asal projection itu manitnya sama? enggak kan kemarin udah gua lupa nih jadi ketika gua ke lu itu kan di dunia sana gak ada time and space tapi ketika misalnya gua ke lu gua bisa liat kejadian lu real time nih ini lu lagi ngapain nih? emar lu lagi ngapain gitu misalnya lagi ngapain terus tiba-tiba yaudah gua mau balik ketika gua balik itu balik ke waktu dimana gua pergi ngerti gak? berarti gua bisa kayak besok itu hujan apa enggak gua bisa tau dong kalo gua asal projection yaudah bisa ya kalo lu asal projection seharian iya nah tapi gua gak tau selama itu berani gak gitu bukannya kayak kayak kalo di film-film ya anime-anime atau film movie barat itu ada benang yang menyatukan kita iya kemarin kan udah dibahas tau kalo putus mati nah berarti kalo si yang tadi dibicarakan ini harusnya kan dia tau benangnya ini benang gak keliatan gitu loh bukan secara fisik gua liat ini ada benang gua ikutin aja nih bukan ada benang yang makhluk-makhluk ini bisa liat gitu loh tapi gua dan ini gua gak ada apa-apa kayak badan kayak di luar angkasa gitu gak ada tabung benang gitunya ya? gak ada gak ada tapi buat makhluk-makhluk lain bisa liat iya mereka bisa tau ini ada yang lagi astrol nih gitu i see oh mungkin itu buat melambangkan kayak oh ini belum-belum hati itu ya ada jejaknya nih he's not one of us tapi kasian banget sih nih tapi semoga Arway tenang ya amin amin oke next oke ini dari Nurul Khansana Khasana 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 jadi gini gua pernah kejum sabar ya iya dia pernah kejum kata Nurul enggak bukan gua pernah zoom meeting kak jadi gini gua pernah ngalamin false awakening uh bangun dimimpi bukan di real life jadi kayak gua gak rasa gua udah bangun tapi gua belum bangun itu masih mimpi inception setelah sering banget sleep paralysis nyaris setiap hari jadi pas false awakening itu gua tiga kali mimpi gila mimpi pertama ceritanya otw mau tidur selimutan merem tapi akhirnya pas merem gua mimpi lagi lanjut mimpi kedua dan alurnya sama sampai mimpi ketiga nah pas ketiga gua baru sadar kayaknya ada yang salah nih yaudah di mimpi ketiga gua berusaha merem berharap bakal langsung bangun di real life ternyata setelah gua merem gua terjebak bangun di mimpi kedua karena tempat tidurnya beda banget sama di real life tapi gua bisa bergerak dalam mimpi dan gua nyadar banget apa yang gua lakukan dalam mimpi gua nangis di mimpi kedua frustrasi gimana caranya bisa balik ke real life terus gua cobain buat tidur merem dan sempet gagal beberapa kali terus gua coba yang terakhir Alhamdulillah bisa balik ke real life pas melek malah kena sleep paralysis gila yang nindi lebih kuat dari biasanya oke terus lo si mbak mbak rambut hitam panjang ini ada di atas gua dari situ gua langsung teriak sekeras mungkin pake suara tenggorokan karena mulut ga bisa gerak gitu ya akhirnya yang nindi hilang terus ga lama kemudian liat di pintu ada hitam hitam lewat sekilas terus madep belakang liat gua dengan mata merah terus tiba tiba menghilang gua langsung shock dan nangis dan pas gua tanya temen gua yang indigo dia bilang katanya mereka cuma mau kenalan emang bener ya sekian terima gaji mana? ini ga tau dia ngomong eh sleep paralysis gimana tuh bang? iya gimana dia berarti ada mengalami simptom dua ini ya wah simptom nih dua dua hal ya the simptom iya yang pertama saya bisa konfirmasi kalo dia sleep false awakening eh false awakening yang kedua iwan false iwan false awakening yang kedua sleep paralyzed sis paralysis si hp kartronya udah mulai lagi tuh nah terus silahkan apa? ya menurut lu itu emang beneran bisa terjadi kata dia kan gitu tuh dia nanya tuh bisa emang orang daniannya ini emang mereka mau kenalan mereka mau kenalan mereka itu siapa padahal kan dia cuma mimpi hantu-hantu hantu-hantu yang satu kan yang niban si rambut panjang atau lagi si sosok kita mata merah emang itu yang membuat dia itu false awakening matanya merah bukan false awakening pake insto hahaha iya false awakening ini apa nih kak? engga itu lebih ke lucid dream yang sebenernya astral tanpa dia ketahui iya tanpa dia ketahui oh dia itu kan balik lagi mimpi itu setengah astral tuh iya ketika di dalemin lagi mulai dekat astral astral ya misalnya diterusin bisa astral beneran jadi astral itu kalo kita udah sadar betul kalo kita dalam mimpi bukan kita dalam mimpi engga itu lucid dream lucid dream itu lu bisa ngapain aja dalam mimpi lu ada ga cara achieve lucid dream? bisa banyak caranya mau nanti gua kasih mau dong tapi lucid dream itu lu tau kayak kimetsu no yaiba ga lo? oke sorry welcome to anime reference 101 maksudnya kalo tau yang di train itu kan iya kalo bugen train kalo nonton kimetsu no yaiba iya dia itu ditidur kok ditidur hahaha dia itu tidur karena ada setan yang bikin dia tertidur dengan tapi lu bisa ngapain aja disitu lu mimpi indah lu dibuat secara seperti nyata supaya lu betah di mimpi itu dan ga bakal bangun-bangun lagi gitu loh nah itu emang setan atau iblis atau apapun makhluk halus itu bisa kayak gitu bisa gituin kita hmm engga itu kita sendiri yang mendesain dunia itu oke makanya makanya itu anime ternyata anime tidak seperti kisah nyata namanya juga anime pak iya gimana sih nah jadi sebenernya itu itulah alesannya ada film inception karena itu based on real life gitu loh orang-orang yang pernah mimpi lucid dream iya lucid dream ini sebenernya ada levelnya kayak inception gitu loh dan lu bisa dimanipulasi yang bisa ke desain-desain tiba-tiba gitu kayak ini pengen gue ganti sak makanya di terakhir inception kan ada oke mimpi pertama lu desainernya mimpi kedua lu desainernya mimpi ketiga gua desainernya ya karena ya itu tergantung apa yang kita mau iya jadi gua ngedesain ngedesain dunia satu kita berdua bareng dunia kedua lu yang ngedesain terserah mau gimana dunianya nah ketika lu bilang bisa gak setan-setan itu mendesain dunia mimpi ini gak bisa karena itu semua kan masalah di otak oke lucid dream nah untuk lucid dream itu setengah mungkin belum setengah tapi ketika false awakening ini didalemin lebih lagi kalau apa gak usah panik tapi stay aja kalau ini lu sadar coba ditarik pelan-pelan nih gitu cara tariknya gimana? itu susah dijelasin tapi intinya lu bisa ngerasain kalau oke ini badan gua ada di mimpi ketiga nih gitu loh jadi lu bisa pelan-pelan oke gua mau balik ke badan gua gitu loh ada tekniknya ada manifestingnya ada meditasinya dan segala macemnya sama buat kak astral tuh kayak gitu kayak oke gua mau tinggalin badan ini gitu loh untuk awal-awal ya awal-awal tuh oke gua mau pergi dari badan ini lu pelan-pelan tuh ngerasa badan lu kayak eh keluar rohnya pelan-pelan tuh kayak eh dikit-dikit gitu loh sampe akhirnya nih roh lepas ada disitu ada tekniknya kadang-kadang jempol lo yang ketarik kayak eh eh kayak tiga si main si main tapi kak gua mau nanya apa? gak tau kenapa hantu-hantunya ganggu mau kenalan? iya enggak ya mungkin karena hantu-hantu ini kan balik lagi ketika ada yang astral mereka tau ini ada badan nganggur nih dateng iya gitu loh oh iya tuh jadi gitu Nurul berarti ini cara mencegahnya gimana nih supaya Nurul tidak lucid dari melayan tidur oh gitu melek terus ya melek terus lah ya elah lemah banget bos tau gitu aja baper tidurnya pas siang atau pagi? emang setan tau waktu kak tapi kan lebih aman lah ya enggak ya? enggak sih enggak ya sebenernya ada teknik buat lu ngelapisin diri lu sama aura ketika keren banget nih coba ajarin gua dong gua pengen asengan nih caka 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 kan iya mantap si penyanyi iya jadi jadi ada tekniknya waktu itu Vilo juga sempat nanya-nanya gua gimana caranya sih soalnya dia sering digangguin ketika dia lagi tidur ketika dia astral tuh dia sering digangguin gitu gua lupa kenapa ya pokoknya intinya gua udah bilang oh kalo gitu lu lu kasihin aura aja terus dia bilang udah tapi tetep di jebol terus nih ini kayak keren banget deh obrolan-obrolan orang indigo ini iya kayak boleh gak gua join ini tapi gua gak mulai setannya jadi kayak gua oh aura kalo gua sih iya iya kayak join-join di chatnya aja kayak ini lu harus keluarin aura lebih harus imbangin gitu supaya takarannya pas atau gak gini aja deh yang kayak gua kalo temen orang anjing auranya hijau oh itu dia nen ya iya jadi kayak kayak handrek santa ih ternyata nau auranya magenta indigo tau deh keren banget sih tapi gua pernah baca cerita atau ada film setau gua film barat itu yang dia itu koma tapi dia bisa mendengarkan orang-orang itu ngomongin apapun setiap harinya itu koma kali kalo koma kan emang gak bisa denger tapi dia bisa dengerin kayak ibunya tuh mau bilang ke dokternya kayak udah bunuh aja deh iya ya tau gua tau nih filmnya iya ada film tapi lupa judulnya akhirnya dia bangun iya dia bangun terus dia bilang gua dengerin semua pencakapan gitu iya iya ya kalo ada yang tau filmnya komen di bawah iya iya bener tapi itu bisa juga salah satu sleep paralysis kah atau bukan? hmm gak koma kan? maksud lu astral? kalo ilmiahnya kan koma nah kalo indigo nya itu astral kah? atau 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 cyberbullying? atau apa sih lo bantuin gue? ibunya cyberbullying iya 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 maksudnya sleep paralysis engga 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 ya itu udah scientific shit tapi gua gak tau nih maksudnya kita gak ada yang pernah kurang apa ya kurang edukasi tentang koma juga siapa tau memang kalo titik ya? engga engga siapa tau emang kalo koma emang badannya doang yang paralys iya tapi otaknya kupingnya pendengaran itu semua masih function pernafasan mungkin karena kita belum tau kayak coba kamu googling koma tuh sebenernya bisa denger orang atau engga iya iya oke terus kasih tau kita iya betul komen aja di bawah nanti kita undang di episode jadi untuk nurul supaya ngebantuin nurul itu itu latihan untuk ngelapisin diri pake cakra aura gimana caranya kak aura tuh apa gitu loh yang kayak oke gua mau tidur gua mau lapisin aura kata karyo apa aura tai gitu nah kalo lu gatau ya menurut gua nurul udah semi indigo nih seharusnya cukup ngebayangin aja kalo diri lu tuh diselemutin sama pelindung tameng ya bukan bukan tameng bentuk tameng cuma kayak balon pelindung ada sesuatunya ada membrane pelindung gitu itu dilapisin terus itu ngebayangin aja tuh si nurul ngebayangin sambil ya gatau dia udah berapa? banyak pak ada 3 bau lo bacot lo iya jadi gitu nah itu mungkin pelan pelan bisa dari ngebayangin sedikit ngasih cakranya itu nah ngasih cakra gimana caranya itu gua kayak ya balik lagi gua indigo autodidak gitu dari lahir subscribe dulu gimana caranya subscribe dulu gua gak ngasih tau lu sampe situ aja udah kalo lo mau tau tunggu di 350 subscribers kita kasih tau gimana cara kita bakal refill sama giveaway cakra iya bener lo semua bakal dapet aura nanti kalo subscribe kita 500 ribu hari lo bakal kasih liat auranya dia iya dia akan dateng langsung astral projection ke kalian buat ngasih cakra jadi jangan lupa subscribe share ini ke semuanya iya 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 nurul udah menjawab pertanyaannya? iya oke mantap sekarang kita ke catatan koko nih eh catatan koko eh aku ada tapi perihal dagangan sih pernah gak sih makan di tempat yang amek banget bahkan gak pernah sepi dalam jam tertentu makan di tempat enak tapi pas dibawa pulang kok rasanya beda sih padahal langsung dibawa pulang dan masih hangat makanannya tapi beda rasanya ah itu apa kak? pernah apa gak? nah kak iya nih banyak banget yang ada bilang ada tuyulnya ada batunya gih batu ginjal yang masak lagi oh geing makin siap lagi sakit parah lu parah lu parah lu ketawa iya kak gimana kalo pendapat lu nih sakit makanya aku dagang ada doang retweet biar banyak kenapa kalo makanan enak dibawa pulang jadi gak enak ada ilmunya serius iya ilmu hitam berarti bukan ilmu tapi peliharaannya gitu namanya apa sih? eee jin bukan satu lagi iya penglaris iya penglaris jelmaannya apa namanya kak kadang-kadang tuh? jin? bukan pokemon oke bentuk-bentuk setan ha? tuyul bukan anjing diam dulu itu lho yang kaya orang-orang kadang ada yang kaya jeng lo lu bisa diem gak? lu bisa diem gak? gua mau jelasin dulu iya salah jadi yang kaya dia menyerupai sama ama tupai ama siluman siluman bener 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 iya kan tuh bener siluman siluman serius iya bener bener apa lu jenglot lu jenglot mungkin pulau jenglot lu iya kan gua asal nopak siapa tuh nopak oke berarti disitu emang ada silumannya yang jadi penglarisnya iya karena gua pernah liat kaya lu yang di salah satu brand chain makanan terbesar asal kalian tau ya ada salah satu makanan di Jakarta bukan di Jakarta di satu Indonesia iya di Indonesia makanan terenak yang kalian liat selalu rame dan ngantri di mall tapi kalo dipesen pake gojek atau bawa pulang gak enak itu ada ceritain kak ceritain kak kalo waktu itu kita mau makan disitu lu gak mau makan karena gua melihat tau kan misalnya di restoran besar ini ketika disajikan dari dapur ke depan pasti ada tempatnya tuh iya tuh lainnya gua nunggu nunggu si ini loh si waiter-waiternya ambil nampannya iya nampannya iya nampannya ditaruh di tempat itu lah yang ada jendela kecil ini loh jendela kecil di taruh oke nah ketika ditaruh disitu gua ngeliatin kan biasa anak kecil gitu kan kayak eh itu makanan kita tuh makanan juga gitu kan jadi kita ngeliatin situ terus nah ketika disitu gua ngeliat ada ular ngencingin makanan itu jadi setiap makanan yang ditaruh disitu dikencingin ular gua dari situ kayak sampai akhirnya makanan kita beneran dikencingin dibawa ke kita gua kayak hmm gak mau deh dari situ gua berhenti makan itu hmm hati-hati ya guys kita gak bisa sebut apa merknya karena kita gak mau dituntut tapi kalian boleh nebak kok iya itulah pokoknya yang nebak aja di bawah di komen yang aduh oke udah 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 itulah pokoknya tapi menurut lu berarti ini yang kata si catatan koko ini itu berarti bisa aja kemungkinan salah satu siluman yang membuat laris iya tapi kenapa kan ya mungkin kalo kita bawa pulang dikencingin juga tapi kenapa jadi gak enak nah itu gua juga kurang paham yang yang kalo dari ceritanya dia mungkin ada daerahnya jarak ya area area kencingnya berfungsi kayak teritori oh bener kucing atau macan iya jadi kayak gua tuh kalo abis gua kencingin makannya ini cuman maksimal jauh dari gua gua sebanyak 20 meter gitu iya misalnya kayak gitu makanya di area itu doang enak banget kalo makan di tempat tuh kalo di gerobak berarti cuman 5 meter gitu itu silumannya murah tapi kan gebeknya muta-muta oh ya ikut terus iya makannya kayak makannya dimana eh saya ikut jadi kalo abang-abangnya lagi jalan terus yang situ masih makan bang bang bentar bentar bang nah ya ga enak iya oke tuh guys dari cario begitu jadi kalian harusnya mulai percaya lah kalo gitu-gitu tapi bedanya siluman sama penglaris apa kak ? ya sama sebutanya penglaris itu benda-bendanya ? ah engga kan ada yang wah dia punya batu nih nah itu juga Buat ditimpun. Enak banget. Tapi bener kata temen gue misalnya ada salah satu toko juga punya batu gitu. Batunya itu buat bikin laku. Iya penglaris juga itu namanya. Bedanya benda mati sama siluman. Sama-sama penglaris. Yang ada misalnya masuk pintu itu ada keris diatasnya ketika lo masuk tuh langsung enjeng gue lapar gue mau makan banyak gitu-gitu. Atau enggak kayak waduh gue harus gambar nih penglaris. Penggaris. Oke next. Deket sih. Gue lempar batu. Tuh-tuh mba. Kemaan sorry mba. Oke catatan koko. Apa itu? Sampai komet kami temuin. Tembak dukun baca mantan. Air mana gue mau nyebur tau. Jangan lo jalan lo jalan lo. Kopi aja kopi. Itu gosip mengenai perdagangan didukung pesugihal. Iya. Next. Mungkin ini terdengar biasa aja tapi ini pengalaman yang paling gak bisa aku lupain sejauh ini. Kejadian di tahun 2018 saat itu aku masih kelas 1 SMA dan pada saat itu aku ditinggal sendirian di rumah karena ayah ibu lagi ke Yerusalem. Dan kedua kakakku nginep di tempat temennya. Gue ya nih. Ditinggal ya. Gue pernah kayak gitu loh lah. Sendirian banget ya. Seperti biasanya aku pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan kebetulan aku harus jemur baju. Tempat jemuran itu ada di lantai 2 tepat di depan kamarku. Pada saat menjemur aku gak rasa dilihatin seseorang. Tapi pada saat itu aku mencoba cuek aja. Gak mau tau siapa yang ngeliatin. Aku cepet-cepet ngejemur dan langsung pengen ke kamar. Nah saat jalan ke kamar aku gak tahan buat nengok siapa yang ngeliatin aku. Aku tengok lakara dia. Oh berubah. Ini orang Medan bukan? Medan. Aku tengok nih karena dia nih ya. Iya. Ternyata ada ibu-ibu tua yang apaan? Ada ibu-ibu tua dia lagi duduk di kasur kosong yang ada di lantai 2. Semenjak liat ibu-ibu itu aku langsung buru-buru ke kamar. Kunci pintu dan ibu-ibu... Sebenarnya aku gak bisa melihat secara nyata wujudnya kalau dia ibu-ibu. Tapi di sekelibat pikiranku berkata kalau itu ibu-ibu dan aku tau perawakannya bagaimana. Setelah itu aku di kamar sibuk main HP aja sampe malem buat ngalihin perhatian dari ibu-ibu itu. Supaya dia lupa nih. Malem pun tiba waktunya buat tidur. Ya seperti biasa kalau tidur doa dulu. Tiba-tiba jam 1 aku ketindihan. Bener-bener rasanya lagi dihantam sama bayangan hitam yang gede banget. Ya ketindihannya gak bisa ngapa-ngapain sampe waktunya bangun. Aku susah kenapas. Ya sudah aku berdoa lagi lalu mainin HP sampe jam 3 buat tenangin diri. Dan di jam 3 itu aku nyoba buat tidur lagi. Tapi ya sampe jam 5 aku ketindihan terus. Jadi setiap 30 menit ketindihan terus. Dan ketindihannya bukan karena lagi kecapean atau gimana. Tapi bener-bener lagi ditindihin sama mereka-mereka ini. Paling ingat ketindihan kundilanak, pocong sama bayangan gede. Yang masih belum tau itu apa. Dan semenjak kejadian itu. Dari semenjak kejadian itu. 3 bulan setelahnya di tanggal yang sama. Pasti ketindihan sama mereka. Rasanya bener-bener kayak mau mati karena dibunuh. Dan juga diriku merasa aku semakin sensitif sama mereka. Jadi aku tau mereka ada dimana aja tapi gak tau begitu jelas mereka siapa. Menurut lu gimana kak? Ditindih berkali-kali itu beneran terjadikah? Bisa terjadikah atau gak? Bisa. Berkali-kali dengan makhluk yang sama? Ganti-ganti. Iya maksudnya? Maksudnya makhluk yang sama juga bisa. Ganti-ganti bisa. Tergantung ada berapa yang ngantri. Tujuan ketindihan apa? Masih tau gangguin. Ya kalau kita udah merasa terganggu berarti dia udah achieve dong? Belum. Karena emang juga gangguin. Ya bakal digangguin terus. Jail ya? Iya. Dia suka kali ya? Biasanya kalau orang jail tuh suka sama kita. Emang lu SD? Iya sih kayak anak SD. Tapi bisa kak ketindihan berkali-kali? Bisa. Calang ngilanginnya gimana? Ketika mau ngantin di lu geser. Eh gak kena. Bener sih. Loh udah gak botak om? Tapi kan dia lagi tidur kak. Masa bisa kayak? Enggak. Ya gak bisa sih. Doanya kurang kusuk. Enggak juga itu udah gak ngaruh sama doa sih. Ketindihan. Ketindihan. Menurut lu makhluk sosok gede yang hitam itu siapa? Genderwo sih. Genderwo mungkin. Genderwo itu bedanya sama makhluk lainnya apa? Genderwo itu yang kayak di pohon beringin gitu-gitu ya? Gue gak tau dia di langganannya di pohon apa. Suka mangkal gimana? Dia gede banget. Kayak segede pintu raksasa. Gede-gede. Segede raksasa. Yang gue buka jendela liat kaki doang itu kan kayak. Ini apaan nih? Itu kayak titan kolosal tuh. Mungkin-mungkin titan kolosal sama. Atau gak titan tira kali ya. Gak lucu lah. Gak lucu lah. Gak lucu ketawanya. Gak lucu ketawa kali gede. Gak lucu sih lucu. Hai guys. Jadinya. Lalu jadu-jadu igu. Giam titan-titan tiba-tiba. Tapi itu mereka cuma gangguin doang untuk bisa kayak bikin kita depresikah atau emang pengen kita kayak join ke alam dia. Ngebunuh kan gak bisa. Ya maksudnya kan bikin takut. Tiba-tiba dia kabul ketabak lah. Itu bisa sih. Tapi yang aneh disini dari ceritanya adalah tiap tahun. Di tanggal yang sama katanya. Di hari yang sama. Ah tiap bulan. Tiap bulan di hari yang sama. Eh tanggal yang sama. Di bulan. Setiap tanggal 20. Tiap bulannya pasti ketindihan. Nah itu tuh harus dipertanyakan disitu sih. Kenapa? Iya. Ada pernah tanggal 20 misalkan. Iya. Oh ditarik dulu ke belakang-belakangnya dia pernah ngapain tanggal 20. Iya kenapa? Bisa jadi gak tau ya. Gue gak pernah ketindihan itu artinya minta tolong. Tapi bisa jadi buat mereka-mereka ini hantu-hantu ini. Yaitu salah satu caranya mereka buat gue mau minta tolong loh. Tapi gimana caranya? Ya gitu loh. Kayak lu bayangin lu jadi hantu. Ada Marlo gak bisa lihat lu. Kan lu pasti bakal toyor-toyor atau apa buat menarik perantiannya. Iya kan? Iya kan? Kan gue hantunya. Lu? 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 Kaki gue sakit banget nih. Masah. Kopi gue nih. Yan kopi gue hape gue. Hpe bisa dimilih lagi. Emang kopi? Gak. Lu kaki gue sakit banget kepentok meja. Goblo. Lu kenapa panik sih? Ya gue kaget. glasses. Serius ini beres-beres lu. Ketindihan. Oh ini beres-beres. Nah ketindihan. Ini gak kopi lu kak. eh untuk kebakar oh iya iya maaf gua langsung liat teman pra kaki gua sakit banget sumpah eh eh HP nya belum yang harus gua amanin HP nya dulu tuh liat warna apa ijo omg God iya punya mana? fear gue lu kan adanya woy lu adanya bener 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 anjing tumben lucu gue anjing biasanya kan gue ya gue bisa ngebak yang nonton juga apa? Cancer, Capricorn, Sekitarius iya semuanya gue juga bisa ngamel nih ada yang umat 31 nih anjing gue kan gue nonton gue ulang nonton lu sendiri yang nonton gue ketik i bener banget gue blok mirrornya asli asli anjing indigo banget oke jadi itu aja tapi menurut lu berarti bisa ya kak bisa gila sih kalo yang mau dipertanyakan ya itu kenapa di tanggal tersebut, kaki gue sakit banget sumpah tapi sama apa namanya dia jadi sensitif karena sering ketindian tuh bisa juga karena mereka kan brushing sama roh kita gitu loh jadi pelan pelan kayak lu diajak dari sensitif kebiasa 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 nyaman ya karena bisa karena terbiasa gue ada cerita dulu cerita setan beneran nih eh bukan setan sih semoga gak setan malah jadi selama 2 hari ini wih nih serius baru nih fresh fresh banget nih selama 2 hari ini gue merasa gue digangguin gue gak pernah liat gak bisa tau presence nya gak pernah ada hal kayak gimana pun tapi hari pertama 2 hari yang lalu itu gue lagi nonton anime di kamar gue tiba-tiba pintu kebuka sendiri kebuka kenceng apa kelambahan kebuka kenceng tapi lu liat gue gak liat jadi gue lagi nonton nih kebuka pintu di belakang gue gue kayak halo gue kan kaget karena refle kan kayak oh lu denger suara pintu gerg gitu iya karena gue gak pake headset geser pintu geser gue gue gak pake headset gue lagi nonton anime gerg halo oh siapa gue gak ada siapa-siapa di kamar gue gak mungkin nuwe sama iya sama loki bantem sampe kayak buka pintu karena biasanya gak pernah kalo buka gue sampe kayak gue sampe keluar gue ngeliat kamar mandi gue ngeliat balkon gak ada siapa-siapa terus gue kan kayak saatnya tidur iya saatnya tidur kan kedua kemarin gue lagi nonton anime terus kayak ah boker dulu deh pause gue boker main nape tiba-tiba dung 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 ke play gue sampe buka gue yakin banget gue udah matiin udah pause terus ke play sendiri ke play sendiri loki enggak lagi 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 apa tuh gila lagi bersih bersih berdua bener bener dan mereka tuh di luar kalo gue boker mereka pasti di luar kalo gue nonton di dalem mereka ke dalem oke gitu makanya gue kayak gue kayak yakin banget nih karena gak pernah ada kayak gini-gini nih sebelumnya terus kayak apa nah tolong bang di terjemahin apakah awara gue harus bikin lapisan awara berkali-kali? iya iya coba lu bikin lapis legit aja mending terus jualan biar laku ya iya tapi itu serem sih gak gue yang serem tuh yang pertama pintu kebuka kalo itu ke play mungkin ya teknologi aja teknologi iya atau enggak mungkin emang lewat balik lagi kucingnya kan kucing gue tapi yang pintu kebuka itu kebukanya tuh gede ini kan misalnya nih pintu nih ini pintu segini nih kebukanya tuh segini hampir full kalau kucing kayak udah ini gue halo gue halo karena gue panik gue kayak ada siapa gitu gue lagi nonton fokus mungkin gak enak kayak ada yang buka terus kayak oh lagi nonton terus gue nyalain semua lampu apa tuh Garyl tolong dibantulah gak mungkin angin kan? enggak tapi soal yang apa nge-play itu itu mungkin ada glitch atau apalah iya itu gue gue juga kayak gak begitu takut tapi yang pintu bener-bener kebuka itu jam 3 kejadiannya semuanya jam 3 oke seperti sekarang ini ya sekarang ini jam setengah 4 sudah nih aduh itu ada gak sih kayak mungkin gue belum doain tempatnya kah atau mungkin ya emang atau numpang lewat numpang lewat ya jangan lewat sih kalau bisa ya kan udah daripada netep iya sih bener sih maksudnya disitu gue cuma sendiri iya di lantai itu ada dua sih di ujung situ kan di sebelah lu situ iya ujung banget sama si putri iya iya itu serem banget sih itu paling serem karena gue kaget banget gue kayak lagi seru-serunya film anime loh yang gak bisa gue tinggalin gue tinggalin demi keselamatan gue hahaha gue nyalain lampu lagu itu beda ya kalau gue kan anime gadis keras ya iya setan ntar episode ini dulu hahaha apa mau bunuh gue bentar setannya di belakang gini kayak ah bang sorry banget ya anji bangsat spoiler lu loh spoiler sih lo kayak back dulu 10 detik back dulu awas nih enggak gak sih gue takut banget gue juga takut banget gue takut banget tapi itu serem sih menurut gue serem semoga hal ini gak ada gak tau tapi semoga jangan nyebelin tapi emang gini loh kadang-kadang ya karena punya kucing kita tuh jadinya kayak lebih santai bener segala hal aneh gue pikir kucing gue iya iya mantep banget jadi kisanya tuh suka ngancur-ngancurin barang di luar suka jatohin barang ya petakilan iya terus tiba-tiba ada suara pelantang-tang-tang anjing apaan tuh gue lagi dalam kamar lagi tiduran apaan sih kisee gue lagi berdiri nengok kisenya bobo disitu apaan sih kisee bobo mau tidur takut banget ya gue gak ngecek tapi besok paginya gue gak liat sendok gue jatoh tapi gak tau siapa yang jatohin harusnya gak bisa jatoh sih sendoknya kan ayy kosa lama lagi kok gak lewat nama rula temen di lu matius marcus lukas johanes gisara surma corintus galati evesus lukas kak 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 nah kak yang kayak gitu-gitu tuh kak suruh udahan deh iya udahan deh gue ada keringetan itu bukan jatoh dengan sendirinya kan kak tadi kak tuh kan ini ya dibawah gue ya anak kecil ya enggak ada yang ada yang mau masuk ada yang mau masuk jangan dong kak bilang jangan kak jangan dulu kak kak kita udahan aja kali ya kan ini apartemen gue yang lama loh udahan aja oke temen-temen temen-temen karyo gak mau ceritain lagi gak usah ceritain lagi iya karena udah cukup mencekam ya kak jangan suruh boleh masuk jangan no udah hampir gue dipaksa nying oh jangan dia mau ngomong ya lu kak yang ngomong kak kalau yang ngomong kak enggak pokoknya apartemen lu aman udah oh apartemennya aman apartemen gua gak 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 gua disuruh apartemen yang ini apa yang gitu ya yang ini dulu deh oke gue closing dulu ya eh sabar orang lagi seru eh bukan seru lagi maksudnya lagi tengah-tengah gue gak mau closing ntar kayak dia makin-makin marah gimana kaki gue nyut-nyut sih oke oke jadi nanti main kakakana gua sih main ya gua takut banget gua coba takut banget biar cairin suasana aja gak mau tair nanti kaki gue yang kiri yang nendang nih ntar ya temen-temen ya sakit dua-duanya gua lumayan deg-degan sekarang jadi kayak kita kasih kesempatan karyo buat ngobrol dulu aja main gak usah ngomong yang datang yang datang ya 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 Ayo 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 Gak udah Oke Bisa diceritakan gak? What happened? Apa gak mau ceritain? Harus diceritain Ayuh Iya tempat kita sih Iya Enggak cuma ada disini Kenapa? Yang tadi dari awal Iya meninggalnya Kenapa meninggal? Meninggalnya gak enak lah Di apartemen sini meninggal lah Enggak deket disini Cowok cewek? Coba Udah Udah lewat Dia mau dikasih tau apa enggak? Kenapa? Dia mau diceritain kak? Iya Tanya kak boleh gak? Kayaknya sih enggak cuma Cuma lihat ada gue gitu bisa Komunikasi Mumpung ya? Iya Kayak yaudah selama ini dia bingung Dia sedih Sini gua nih Enggohat Mana gua deket lu aja Ya udah Tengah lu Tengah-tengah Intinya cuma mau cerita aja Terus tadi kenapa lu nangis? Ya udah Kerasalah dia Sedihnya Stressnya dia gimana Kenapa kak? Ya Bayangin tiba-tiba lu mati gak siap gitu loh Aduh Eh karena apa? Dia gak ngasih tau Dia tau Tapi kayaknya sensitif gitu sih Baik Jangan baik dulu gua masih mau tau Kepobat Lah gimana kita yang punya tempat ini Supaya kita berdamai aja gitu loh Kan gua Udah gak apa-apa Dia emang tetep disini atau cuma lewat? Enggak Dia cuma lewat Soalnya gua setahun disini waktu itu Ada gejala-gejala mistis? Enggak ada Ya udah bagus Makanya di.. Berapa perbulan disini? Nanya-nanya lu Kayakin suasana Semoga tenang ya Ya udah Oke baik pemirsa Buat Kalian semua yang Mau ada lanjutannya Mendingan gak usah Bilang aja kayak Ini last episode paling mantep Gua sekarang anime dong Enggak sih Kayak gua gak ajak lu lagi sih Kak Iya Anime dong Mungkin Via Zoom aja ya Via Zoom sih Kalau gua juga suka buat Zoom Gua Zumba Gua udah mulai merinding nih Udah kayak Aduh maaf Nia Oke temen-temen Ini boleh suruh minggir dulu kan Gua lu tau Iya ini pegel pak Punda gua pegel nih Dia maaf Nia Hah? Maaf Nia gitu Oh Tapi namanya Namanya nih Namanya Nia Gua bilang Lu Enggak dia bilang ngisi dulu nih ya Nah itu gua kira Tuh Gua tuh suka kayak gitu Kak Gua kira lu nyebut namanya kayak Jadi hal-hal yang gua gak maksud Jadi maksud Lo tetep lo Enggak kan nih punggung gua pegel Jadi kerasa gitu loh Nih 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 Tuh liat bergerak gak Eh liat nih Eh liat liat Diin dulu Enggak nih serius nih Aduh Kak misiin dulu Kak Nia Enggak apa Nia Emang ada di sini Kak Ada masih ini nih Nanti abis itu udah Dia cuma seneng aja kayak Oh iya udah Rame ya Didengerin Eh udah 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 nih Udah nih Happy Halloween guys Happy Halloween anjing Happy Halloween ya semua Halloween dah Sumpah Sumpah Terimakasih banyak buat semuanya Yang sudah Terimakasih banyak buat semua yang udah nonton Semoga suka dengan acara ini Like Comment sama subscribe Like nya harus banyak Karena ini Karena ini Eh bangsa tuh semua demikonten nih gua nih Ini kalo gak demikonten Gak mau gua kayak gini lagi Semoga tidak ada episode ini lagi Kita episode kayak Tuhan Yesus Bener bener Episode kayak KPL rumah Iya 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 Aku mau Aku mau Episode kayak Teletabis itu lucu apa engga Iya 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 Ya semoga Untung Saga mah kan dia jadi ketawa juga tuh Eh Mulai aneh ya Iya kan Sekarang gua ada dominan sini Hahaha Oke Pembesar semuanya Hmm Tuh Apa? Kenapa coba? Hahaha Tuh 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 Oh Bisa jadi Gak tau ya Tapi Eh Oh sesakitnya Iya Nih Nau Gak lagi ya Pake props props Bunga-bunga kuburan ya Gak lagi Gak lagi Gua pas liat itu Oh makanya kemarau Ini Tadi gua bawa ginian Jadi dia nempel nih 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 Pantes dia nempel lah ke gua Lu dah yang pegang Loh 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 Lu jangan liat-liat dia Mana bisa liat semuanya Gak bakal liat sih Demi apapun Iya Oke makasih banyak semuanya Makasih juga buat Kak Ryo Yang udah menyempatkan datang Thank you Kak Ryo ya Kalo kalian suka Jangan lupa like, comment, subscribe And Next time anime Next time anime Boleh mungkin Vote, 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 vote lah Lebih seru anime lho Kalo ga 300 ribu likes Gua anime Banyak banget Kita ga nyampe segitu sih Engga Kali ini harus bisa 350 ribu yang nonton Fuse Marlo uji coba Yaudah oke Karamo uji nyali Lu uji coba Maksudnya itu Maksudnya itu Maksudnya mah lu uji nyali Maksudnya mah lu uji nyali Sebenernya gini ya Kalo soal uji nyali ya Gua tuh orangnya berani-berani aja Keren Tapi Tapi harus ada karyo Ada backup Gua juga sebenernya berani-berani aja Kalo uji nyali Gua gapapa deh Sendiri Tapi siang dan nyala Semua lampu Apa uji nyalinya itu? Ya kayak itu lah banget Itu kayaknya lebih ke staycation Jalan-jalan biasa aja itu Yaudah lah Lo tutup lo Gak bisa kak lu ya kak Anime-anime Iya anime akan kita usahakan Ini deh Eh sebelum itu gue mau pamer dulu dong Boleh Pamer-pamer Tebak ini anime apa Coba kasih liat dulu ke kamera ini Ada yang tau gak? Tulis di komen Gua bisa A Apakah A Bundam B Evangelion Atau C Akilah Kayaknya gue renlagan Gak ada pilihannya pak Pad labor Atau D Isi sendiri Oh my god Isi sendiri Tuh Jangan nunjuk Lalo Jangan sudden move boleh gak? Gak ya sorry Ini tadi kesamping lu Nanti gue tendang nih Kesamping lu Ini gue tendang Sumpah Tadi dia kesamping lu Yaudah ada diim aja Gak usah sosok ngeliat Lo Orang itu live Oke Suruh pergi Yah Coba tebak Dan Kasih tau kalian kalo misalnya Emang ini seru yang kayak Gak seru Cerita-cerita horror seperti ini Mata lu gue tampan Gue tampan beneran 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 mata lu gue tampan Matanya tampar Ya 300 ribu views Kita bikin anime Makaryo 100 Please guys Gak deh 350 views Kita gini lagi 400 sih 400 400 Gak deh Berarti gue dua-duanya Kurang deh gini-gini Satu anime satu ini 300 ribu views Kita bikin kayak gini lagi 250 ribu views Kita bikin anime doang Sama Makaryo Iya Jadi Gak bukan anime doang Jepang Iya Jepang Iya Like nya 20 ribu like deh Kita bikin Kayak gini 15 ribu like kita bikin anime Jujur gue ngomong kayak gini Oke 15 ribu please Gak bisa Like kita cuma berapa ratus ya Paling untung 3 ribu juga Gak apa-apa 15 ribu kali ini Makanya kita mengandalkan views aja sih Iya kita coba ya Viewsnya berapa 300 ribu 300 ribu aja Yang anime berapa 250 250 anime 300 ribu ini Ya oke Semoga gak ada yang nonton please Please nonton Gue share langsung Gini-gini gue punya kal Di 250 ribu views Langsung bikin anime Ya kita udah bikin duluan Jadi gak ada yang horror Gitu aja Eh waktunya berapa Waktunya Satu bulan Dua deh gue kasih dua bulan Dua bulan Dua bulan oke Sampe tahun baru deh Berarti awal tahun Lama ya Ya kan ini 2 bulan Oktober Emang itu juga season akhir Di awal tahun Bukan kalo emang ini goal Kita bikin lagi Langsung opening pembukaan Langsung Horror Langsung Sang sing sung Oke terima kasih banyak buat semuanya Jangan lupa like Comment subscribe Jangan lupa juga lonceng Dinyalain Supaya kalo ada notif Kalian bisa tau Update-update terbaru kita Dia Marlo Dia kakak saya Sayur siapa? Kita pamit undur diri dulu Sampai ketemu lagi In the next video Bye-bye Bye-bye Cut Waaay Jayus-jayus Nyalain gak? Jangan lupa like Jangan lupa like Bye-bye Bye-bye